Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah SWT Senang sekali saya Firgy Randa kembali hadir menjumpai Anda Dilantara Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri Seperti biasa di sore Jumat ini kami akan mengajak Anda Untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya Dan pertama-tama mari kita panjarkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang telah merahmati kita pada sore hari ini Dan tema yang kami angkat di sore hari ini Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Itu adalah rahasia ketenangan hati dalam Islam Dan kita akan mengulas bersama dengan arah sumber kami telah bergabung di sore hari ini Bersama dengan Ustaz Ahmad Sheikh Yang akan berbagi ilmu kepada kita Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Saya hati ya Alhamdulillah Nah Ustaz setiap manusia kan ini pasti ingin menggapai yang namanya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Tentunya banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi Nah untuk meraih kebahagiaannya sesungguhnya itu Dan mendapatkan ketenangan hati yang dituntun oleh Islam itu yang bagaimana Nanti kita akan ulaskan dengan Ustaz Sheikhup di sore hari ini Dan seperti biasa Pemirsa Kita akan mendengarkan tausia singkat terlebih dahulu dari Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita semua Agama kita mengajarkan bagaimana supaya hati kita tenang Di dalam kita menjalani hidup ini tentu ketenangan hati adalah perkara yang penting Yang dicari oleh setiap manusia Sehingga Allah menyampaikan Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Hati kita akan tenang Agama mengajarkan kepada kita untuk zikrullah Zikir kepada Allah Ingat kepada Allah Ini lisan kita punya jangan sampai berhenti dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bisa yauman wa leilatan Siangnya malamnya Lisan ini selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah riwayat Rasulullah s.a.w. menyampaikan bahwa Tidaklah Di siang maupun di malam hari Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada manusia Sodakah Jadi tidak cuma manusia yang memberikan sedekah Allah setiap hari juga memberikan sedekah Dan tidak ada sedekah yang lebih baik Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Melebihi daripada An yulhimahu zikrahu Yaitu Allah memberikan ilham kepada hamba-hambanya Untuk berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau hari ini mulut kita bisa menyebut Allah Malam nanti mulut kita bisa menyebut Allah Berarti Allah subhanahu wa ta'ala Mengilhami kepada kita Pemberian sedekah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lebih baik daripada zikrullah Yaitu pemberian ilham Mulut kita bisa berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahwa ketika kita berdikir kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membersamai kita Ada khususiyah Ada keistimewaan Yaitu ma'iyyah Kebersamaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang berzikir kepada Allah Berarti dia akan bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga di dalam sebuah riwayat Allah menyampaikan tentang keutamaan orang yang berzikir Siapa orang yang berzikir kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah tergantung kepada perasangka hambanya Sepanjang hambanya terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita ini punya hati supaya tenang Itu hati kita harus selalu khusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kadang kalah kita Ya kalau dikasih banyak rezeki Senangnya luar biasa Giliran dikasih Ekonomi agak sulit dikit Gundah bulanak Ngeluh tiap hari ngeluh Gitu kan Ngeluh terus Minyak mahal ngeluh Sayur mahal ngeluh Telur mahal ngeluh Maka ini hati kita harus connecting dengan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya terus kita bersyukur kepada Allah Dan ketika hati kita Husnudhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa segala semuanya sudah ada di dalam Takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu hanya bisa dilakukan oleh adhakirin Allah Orang-orang yang senang zikir kepada Allah Jadi zikir itu penting Ketika orang tersebut berzikir Fi malain Dalam sebuah perkumpulan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyebutnya Fi malain khairun min malaihim Di dalam satu tempat yang jauh lebih baik Daripada tempat yang kita Menyebut zikir kepada Allah Kalau kita menyebut zikir kita Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu Apa ini Satu hasta Allah akan Dekat dengan hambanya Satu jengkal Kalau kita deket dengan Allah Zikir kepada Allah Ya Masyian Ibarat kata jalan kaki Allah akan deket dengan kita Harwalatan Loncat Jadi terus Allah akan membersamai kita terus Ma'iyah ma'allah Kita akan selalu bersama dengan Allah Sepanjang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira itu penting Zikir ini kepada Allah Agar selalu lisan kita Basah terus Ya man walaylatan Baik siang ataupun malam Selalu berzikir kepada Allah Baik Baik Ustadz Nah zikir ini sebenarnya Ustadz ya Dalam sudut pandang Islamnya maknanya apa Ustadz? Zikir sendiri memiliki makna ingat Ingat, oke Penting bagi manusia Untuk selalu mengingat Kita akan selalu mengingat kepada perkara yang kita senangi Ya Dimana kalau orang sedang jatuh cinta itu mas Ingat terus Maka harus muncul di dalam hati kita Mahabbatullah Kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya mulut kita nyebut terus Allah Ya Sebagaimana kita diperintahkan Untuk bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu juga didasari atas mahabbah kita Kecintaan kita kepada Rasulullah Sehingga kita ingat terus Zikir terus Terus sholawat Terus Nah dan zikrullah itu penting Dan kita harus selalu ngasih tau ke orang Supaya dikasih peringatan tuh orang-orang Maka tradisi kita itu mas Banyak peringatan-peringatan Ya Dikit-dikit ada pengajian peringatan Ya Bulan mulit nanti Peringatan Peringatan Itu kan Kemaren bulan muharam Peringatan Itu penting Wazakir Kata Allah Beri peringatan Fa'inna zikro Tanfa'ul mu'mini Karena memberi peringatan itu Bermanfaat bagi kaum mu'minin Bagaimana kita mau ingat Allah Tidak pernah dikasih tau Tidak pernah dikasih peringatan Tidak ada sinyal Tidak ada apa-apa Mau connecting bagaimana Maka pentinglah kita berzikir kepada Allah Saya sering sekali menyampaikan kepada jamaah saya Kepada masyarakat dimana saya ngajar Jangan tinggalkan zikir Ba'da kulis sholatil maktubah Setiap habis sholat lima waktu Itu tempat yang Yang kita anggap Itu tempat yang biasa kita Lakukan selama ini Minimal disitu Jangan ditinggalkan Terutama Di dalam kita berjamaah Ya sebentar lah kita nyebut Astagfirullah Subhanallah Allahu Akbar Ya kan Dan lain sebagainya La ilaha illallah Itu penting Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Memandang kita Kita ini dipandang oleh Allah Dengan bagaimana kita memandang Allah Kalau di tempat sepi kita berzikir Di tempat rame pun kita juga harus Selalu berzikir kepada Allah Jangan pernah malu Untuk terus mensyiarkan Kita supaya masyarakat itu Terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hisnul hasin Zikir itu adalah benteng yang terkokoh Hari ini kita selamat Dunia wal akhirah Bisa berzikir Karena sebab zikir Karena dibentengi diri kita Dengan zikrullah Insya Allah Kalau orang itu ingat Allah terus Gak akan celaka Gak akan melangsak Gak akan kere Gak ada orang kere Yang ada zikir Insya Allah ditolong terus sama Allah Kenapa kita jeleweng Ya kenapa gak pernah zikir Gak pernah ingat Allah Lalu bagaimana Allah mau mengingat kita Kita saja melupakan Allah Kita dengan teman kita saja Kalau dia lupa kita juga lupa Itulah pentingnya berzikir kepada Allah Baik Ustaz Zikir ini adalah benteng yang kokoh Ustaz ya Dan itu harus kita pahami bersama Dan kalau bisa Setiap hari kita harus berzikir Ustaz ya Tidak hanya selepas solar saja Ustaz ya Baik Kita akan melanjutkan kembali Untuk tema kita di sore hari ini Rahasia ketenangan hati dalam Islam Dan jangan kemana-mana saudara Lentara kolbu Sucikan hati Inspirasi diri akan segera kembali Untuk Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tema yang kami angkat adalah Rahasia ketenangan hati dalam Islam Masih bersama dengan Ustaz Al-Mashayhu Kita akan berbagi ilmu di sore hari ini Nah Ustaz Di kehidupan kita kan Terkadang banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi Ustadz, dan terkadang kita juga lupa bahwa zikir ini penting dalam merawat hati kita Ustadz bagaimana untuk melatih hati kita Ustadz agar selalu mengingat kepada Allah bahwa zikir ini adalah salah satu bentuk solusinya Ustadz bahwa Rasulullah SAW dulu itu kalau zikir itu dilihat oleh para sahabat seperti contohnya ada riwayat hadis itu ada juga di dalam suhaya muslim bahwa Nabi SAW itu berzikir dengan keras berzikir dengan keras setiap habis salat lima waktu itu Rasulullah zikirnya keras baca Subhanallahnya keras, Allahu Akbarnya keras dan itu Rasulullah jadikan sebagai pelajaran bagi para sahabat agar para sahabat mengikuti bagaimana Nabi SAW berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata proses ini sudah ada dari zaman Rasulullah sampai zaman kita orang tua kita ngajarin kita zikir jangankan itu kita ini gak bisa langsung apa namanya saya sholat kita sholat itu dulu yang ngajarin orang tua kita ngaji dulu yang ngajarin orang tua kita zikir dulu yang ngajarin orang tua maka penting zikir itu juga harus diajarkan kepada orang lain diajarkan kepada anak-anak kita maka di dalam setiap majlis saya selalu menyampaikan kepada jamaah-jamaah saya jangan tinggalkan zikir paling tidak zikir yang biasa kita lakukan ba'da sholatil maktubah habis sholat-sholat lima waktu itu kalau saya mengajarkan ayo supaya yang lain juga ikut sama-sama berzikir sekalipun mohon maaf ada sebagian yang zikirnya tidak keras silahkan mungkin konsep dia sudah matang ya keilmuannya sudah bagus silahkan kanji nabi juga tidak melarang adzikrul khofi juga afdol zikir yang lirih juga afdol gitu kan tapi di satu sisi ada misi ta'lim ada misi edukasi ada misi kita mengajarkan generasi kita untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh bosan kita untuk mengajarkan itu di samping itu juga program zikir-zikir di majelis-majelis juga harus digaungkan harus terus kita laksanakan ya saya di beberapa majelis ta'lim sebelum saya ngajar selalu saya baca zikir dulu minimal kita fatihah ya minimal kita bersolawat kepada nabi ya berzikir walaupun sebentar tidak pernah saya itu cerama kecuali saya dahulukan pertama dengan zikr Allah saya buka dengan al-fatihah saya buka dengan salawat nabi agar supaya jamaah mulutnya juga sama-sama juga jangan kita zikir kemudian orang lain gak ngerti juga kita yang ngerti juga harus mengajarkan ya kita yang punya jamaah kita ajarkan kita yang punya santri kita ajarkan kita yang punya murid kita ajarkan kita yang punya anak-anak kita ajarkan tidak masalah zikir dengan cara keras bagus ya nanti kalau sudah lihai sudah mahir ya silahkan zikir sendiri sendiri masing-masing juga silahkan ya demikian cara Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat jadi itu penting oke baik ustad dan kita sudah mendapatkan pertanyaan dari sahabat lintara kolbu ustad ini dari hambaullah assalamualaikum ustad bagaimana cara kita memanage waktu di tengah kesibukan kita yang kadang-kadang membuat kita gelisah dan tidak tenang dengan deadline pekerjaan yang memburu sehingga terkadang sedikit lalai dengan ibadah bagaimana cara kita untuk mengatasinya ustad agar itu bisa berjalan beriringan baik Rasulullah ini memprogram setiap amalia beliau itu tidak lepas daripada fikir oke apapun yang beliau lakukan bangun tidur maaf jangan dulu melihat hp baca dulu doa bangun tidur bangun tidur ya mau masuk kamar mandi maaf jangan langsung drobos baca dulu doa sebelum masuk kamar mandi dan itu perilaku Rasulullah ya itu dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW di setiap amalia beliau tidak pernah lepas daripada doa daripada zikir kepada Allah SWT jadi ingat Allah terus tidak mengapa kita bekerja bekerjalah terus silahkan sebanyak-banyaknya kita bekerja sampai jadi orang kaya harus supaya anak istri kita apa namanya bahagia ya ingat bahwa di setiap saat kita bisa berzikir kepada Allah tidak mungkin kita tidak bisa berzikir duduk kita bisa sambil zikir ya megang setir nyupir bisa sambil zikir zikir juga masak bisa sambil zikir ngetik pun bisa sambil zikir atau sambil dengerin sholawat Nabi sambil zikir sambil dengerin sholawat Nabi itu perkara-perkara itu harus kita selipkan di setiap amalia amalia perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari saya sering menyampaikan kepada teman-teman ayu dinawaitukan kita ini akan dinilai oleh Allah dengan nawaitu dengan niat ya antara ibadah dan adat yang adat tidak dapat pahala yang ibadah dapat pahala dibedakan dari mana? dari niat gitu ada orang duduk hanya adat kebiasaan saja tidak dapat pahala satu sisi lagi ada orang duduk tapi di nawaitu nawaitul i'tikaf saya niat jadi sunnah jadi dapat pahala jadi itu kita mandi kalau mandinya gebiar-gebiur biasa saja yang tidak dapat pahala di nawaitu kan saya mandi supaya bisa menguatkan badan saya supaya bisa cari rezeki untuk anak istri saya jadi ibadah kita berangkat kerja bisa jadi ibadah pulang kerja jadi ibadah apalagi ibadahnya gitu kan kalau saja ibadah itu ada kerja itu adalah ibadah insya Allah tidak mungkin dia meninggalkan sholat karena sholat adalah ibadahnya ibadah jadi jangan khawatir ini yang bertanya jangan khawatir kita kalau kita di nawaitukan makanya setiap bangun tidur kita nawaitu ya Allah supaya saya bisa terus beribadah kepada Allah sehari ini mau tidur juga sama saya dapat keluhan dari kawan-kawan Ustaz bagaimana ini saya tidurnya kebablasan terus gitu kan tubuhnya lewat terus ya sholatnya usul apa namanya usul sunnatas subha'i wa tuha' subuhnya dan tuha' digabung ya itu kenapa demikian Ustaz ketika saya ditanya sampai niat apa enggak anda niat enggak ketika mau tidur begitu mau tidur jangan lupa niat kalau bisa mau tidur wuduk dulu wuduk dulu ya insya Allah kalau sebelum tidur niat minta kepada Allah agar bangun malam saya yakin akan sanggup untuk bangun malam jangankan cuma untuk subuh bangun malam jam 3 pun sanggup baca Quran setelahnya pun sanggup baca zikr dan sholawat pun pasti sanggup semua tergantung bagaimana diri kita nah itu semua enggak sekonyong-konyong datang kita harus melatih diri kita harus melatih harus melatih diri kita latihan itu mas ya boleh dibilang agak dipaksalah agak dipaksalah namanya latihan kalau sudah lihai kan enggak perlu lagi sama seperti kita melatih anak-anak kita untuk berfikir untuk baca dulu kita waktu mau tidur ibu kita melatih kita ayo anak-anak baca doa tidur baca zikir sebelum tidur Bismiqallahumma ahya wa bismikah amud itu dipraktikkan dilakukan ya hari ini apakah kita sudah mempraktikkan itu kepada anak-anak kita insyaallah kalau itu dipraktikkan kepada anak-anak kita itu akan membekas terus sampai kapanpun dan akan akan terus dia nanti punya anak juga akan seperti itu saya kira seperti itu oke baik jadi semuanya tergantung dari niat kita ustad ya betul kalau kita niatkan itu adalah ibadah insyaallah Allah akan membantu kita juga ustad ya baik ustad nah eh bentuk zikir ini kan banyak sekali ustad ya ada empat dari istifat tasbih, tahbir, dan takbir dan mungkin sedikit dari kita memahaminya itu kurang mendalam ustad boleh gak ustad dijelaskan dari keempat bentuk zikir ini sehingga pemerintah kita lebih memahami apa zikir yang bisa menenangkan hati ini ustad itu adalah contoh daripada zikir yang diperhatikan oleh Rasulullah kalau kita baca tentang zikir-zikirnya Nabi itu saya ada kitab namanya kitab al-azgar itu tebel mas gak cuman subhanallah walhamdulillah gitu kan Allahu Akbar ada banyak zikir-zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tentu kepada kita semua ya nah minimal di zikir tadi subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar itu bisa kita ucapkan ya bisa kita ucapkan sehari kita harus zikir itu jangan sampai ditinggalkan ini ya minimal akibat sholat il maktubat setiap habis sholat 5 waktu putri itu tasbeh gitu jangan langsung kabur ma tapi salam jangan langsung kabur biasakan zikir gitu kan ya biasakan zikir ya yakini itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah baik itu zikirnya sendiri maupun zikir dengan cara berjamaah insyaallah kalau kita belajar itu masyaallah luar biasa saya sampai hari ini masih membaca itu kitab al-azgar di dalamnya berisi tentang zikir-zikir doa-doanya Rasulullah SAW seperti sholat mohon maaf sholat itu dari takbir sampai salam itu zikir semua maka jangan sampai kita menyibukkan diri kecuali dengan zikir ya apa yang kita lakukan di dalam sholat itu adalah kesibukan kita dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya penting sholat itu ketika di dalam sholat dari takbir sampai salam itu isinya zikir semua setelah itu zikir lagi doa lagi Masya Allah apa gak hebat umat nabi yang kayak gitu ya Masya Allah Masya Allah oke baik Ustadz nah kalau sekarang Ustadz ya banyak sekali dari kita banyak membaca referensi-referensi yang mungkin bukan dari buku agama Ustadz untuk mendapatkan ketenangan ini biasanya katanya harus berolahraga bahkan coklat dan lain-lain sebagainya Ustadz apakah ini hanya sesaat saja mendapatkan ketenangannya atau bagaimana sudut pada islamnya menilai Ustadz oke selain daripada zikir mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan olahraga untuk menumbuhkan hormon bahagia gitu kan bahasanya kan begitu iya ya silahkan saja hidup sehat itu anjuran islam juga oke kancing nabi melakukan olahraga juga jalan kaki itu olahraganya rasulullah rasulullah itu setiap hari jalan kaki yang kita saja males masjid 50 meter naik motor gitu kan jalan kaki sehat iya itu selain daripada itu ya zikir ini amalan hati dan lidah kita lisan kita ini jangan sampai berhenti ya jadi gerak sambil zikir diam sambil zikir ada satu amaliyah yang paling hebat pada diri rasulullah dimana rasulullah itu setiap harinya selalu berzikir hatta tidur hatta tidur nama'inahu walam yanam kulbuhu matanya tok yang merem tapi hatinya Allah 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 itu kancing nabi makanya tidurnya kancing nabi tidak membatalkan kalau tidurnya kita batal soalnya jendela kita ada pada mata mata merem hati merem tapi kancing nabi walaupun matanya merem hatinya zikir terus tetupan hatinya selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu harus dicontoh ya minimal kita seberapa persennya ya bukan jangan sampai sehari kok kosong dari zikrullah kosong sholawat kosong zikir kosong la ilaha illallah itu penting kita hari ini menggaungkan kalimat tawhid dimana-mana orang yang menggaungkan bertauhid bertauhid tapi la ilaha illallahnya kabur ashabi sholat la ilaha illallah saya tengok belakang tadi mamum ada 2 soko sekarang tinggal 5 orang pada kemana yang lain ayo dong kita sadari itu ya sadari itu ayo ngaji makanya saya bilang ini tadi jawaban saya ad-dinu huwa sanat as-sanatu huwa din beragama itu butuh sanat mas itu sanat sanat itu ya agama kita cara kita beragama itu harus dengan sanat dari siapa kita dapatnya itu menentukan keselamatan kita kalau kita bicaranya soal agama ya belajarnya sama kiai jangan sama tukang yang lain gitu kan ya sesuai kita sanatnya harus nyambung dengan kiai nah nanti kiai nya nambung lagi dengan kiai nya lagi sampai dengan Rasulullah SAW begitu pola kita beragama gitu kan akan lebih abdol kalau kita langsung ketemu ya ya boleh-boleh saja melalui youtube pun boleh gitu kan itu juga salah satu media kita untuk belajar tapi itu harus dipilah dipilih supaya kita tahu betul mana yang benar oke banyak mas yang hanya sekedar gimmick konten benar-benar namanya juga dunia maya benar kalau hanya konten siapa dia ngajiknya dimana gurunya siapa sanat ilmunya kemana ini penting ya itulah sekarang banyak orang beragama mohon maaf ya kok sudah beda ya dulu orang tua kita ngajarin kita habis sholat dikir kok sekarang kok saya tengok belakang makmum saya tadi ada lima sah sekarang tinggal lima orang kemana zikirnya kepada Allah kayak-kayaknya kayak-kayaknya ya dulu orang tua kita tidak begitu ya orang tua kita mengajarkan kita untuk berzikir ini penting kenapa saya bilang sholat dan bakdal sholat karena itulah amalia kita amalia kita amalia kita yang wajib kita lakukan setiap hari kita disuruh sholat dan orang tua mengajarkan kita minimal di waktu itulah kita zikir oke kalau di kerja kita tidak sanggup zikir ya di waktu sholat sebentar zikir ya berdoa sama Allah minta dong masa tidak minta gitu kan saya kira seperti itu baik terima kasih Ustadz nah Ustadz seperti yang Ustadz katakan tadi zikir ini kan banyak Ustadz apakah ada Ustadz zikir yang menenangkan hati kita Ustadz ini Ustadz dijawab setelah jeda Ustadz ya siap baik kita akan menjawab setelah jeda berikut ini saudara jangan kemana-mana telah bersama kami di Lentara Kolbu usahkan hati inspirasi diri terima kasih terima kasih Baik terima kasih saudara dan masih bersama kami Jelentara Kolbu sucikan hati inspirasi diri dan seperti pertanyaan saya tadi Ustadz zikir apa yang bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang Ustadz baik semua zikir itu akan menjadi ketenangan hati zikir ini akan memberikan efek hati kita tenang oke ala bi zikrillah tadma innul kulun ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang semua zikir tentu zikir-zikir ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan konteksnya oke misalnya mau makan ya zikirnya ini oke misalnya mau tidur ya zikirnya ini misalnya habis sholat zikirnya ini seperti tadi subhanallah alhamdulillah istighfar la ilaha illallah dan lain sebagainya itu sudah dikonsep di dalam agama kita oke maka harus dibaca itu mas harus dipelajari dan diamalkan di dalam kehidupan kita supaya itu zikir menjadi berpengaruh dengan pengaruh yang baik kepada jiwa dan raga kita saya mengambil contoh zikir yang paling gampang sajalah kita kita setiap saat disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada zikir kita mengingat ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah maharahman maharahim dan itu dibaca dan itu adalah zikir yang paling banyak paling banyak dibaca tidak ada zikir yang lebih banyak dibaca melebihi Bismillahirrahmanirrahim kadangkala kita kan tidak semua doa paham mas tidak semua doa kita bisa ya sehingga ya wis paling tidak kita baca Bismillah minum baca Bismillah keluar rumah baca Bismillah masuk rumah baca Bismillah itu dibaca terus yadubu syaitan kama yadubu rasos itu syaitan di dalam sebuah riwayat begitu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dia akan meleleh seperti timah yang dibakar itu meleleh salah satu kenapa kita lupa sama Allah ini hati ini isinya syaitan syaitan syaitannya lebih banyak gitu kan sehingga lupa diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengusir syaitan itu jangan pernah lupa untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim jadi Bismillah ya ini ijazah yang saat ini saya sampaikan agar jangan pernah ditinggalkan zikir membaca Bismillahirrahmanirrahim apa saja di semua laku perbuatan kita baca Bismillahirrahmanirrahim insyaallah orang yang membaca Bismillah akan dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam balak dari segala macam bencana di dalam sebuah riwayat Bismillah dibaca sebelum tidur ya 21 kali insyaallah orang ketika tidur dia tidurnya akan tenang tidak kena banjir tidak kena kebakaran tidak mati mendadak ya ada orang mati mendadak mas ya kelewatan benar benar Ustaz itu Bismillah dan masih banyak lagi itu di kitab Abu Abu Farad yang saya juga ajarkan kepada jamaah itu salah satu zikir yang sangat luar biasa yang insyaallah semua orang bisa membaca itu jadi saya kira membaca Bismillahirrahmanirrahim harus menjadi laku perbuatan yang istiqamah kita lakukan setiap saat supaya kita dilindungi terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke baik Ustaz dan kita sudah mendapatkan pertanyaan kembali Ustaz dari pemirsa yang ingin bertanya Assalamualaikum Ustaz 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 saya sudah mengamalkan zikir ini dalam kehidupan sehari-hari Ustaz tapi masalah sedih berganti menipas saya apakah yang harus saya lakukan sehingga saya bisa tenang Ustaz oke suatu saat Sayyidina Ali kedatangan seseorang ini saya gimana sudah zikir sudah tobat besok ngulang lagi gitu kan sudah zikir sudah tobat sudah istighfar besok ngulang lagi jawab Sayyidina Ali ya terus selama Syaiton tidak pernah berhenti menggoda kita merayu kita menghancurkan kita menjerumuskan kita ke dalam raka jahannam selama itu pula kita terus berzikir kepada Allah meminta pertolongan kepada Allah berlindung kepada Allah agar Syaiton terhindar dari kita jadi jangan pernah berhenti sampai mati oke kita ini akan mati selamat kalau lisan kita rotban bizikrillah ketika mati nyebut Allah ya kalau nyebut La Ilaha Ilallah mungkin itu panjang kan ya minimal bisa nyebut Allah Allahu Akbar saat kita mati ya itu akan bisa dilakukan kalau kita istiqomahnya zikir oke sebab dalam sebuah riwayat manusia akan dimatikan oleh Allah tergantung dengan kebiasaannya istiqomahnya dia ngapain kalau biasa minum ya nanti matinya jangan-jangan lagi nenggak minum kalau lagi main gaple jangan-jangan matinya lagi main gaple sesuai dengan kebiasaan orang biasa nyebut-nyebut matinya di jalan orang yang biasa zikir kepada Allah Insya Allah matinya meninggalnya husnul khotimah sedang zikrullah karena siapapun yang meninggal wa akhiru kalamhi la ilaha illallah akhir kalamnya la ilaha illallah dimaknai akhir kalamnya zikrullah walaupun hanya nyebut Allah dahulal jannah akan masuk surga Insya Allah gitu kan pengen masuk surga semua tapi kok ga pernah berusaha pengen masuk surga gitu kan eh janganpun kita pengen-pengen tapi ga pernah berlaku ya kita pengen punya rumah ya berusaha supaya bangun rumah pengen punya mobil ya berusaha pengen punya anak soleh ya berusaha pengen mati husnul khotimah berusaha yakin mulai dari sekarang hati kita dimantapkan minta isti'adah kepada Allah minta perlindungan kepada Allah minta pertolongan kepada Allah supaya terus bisa mengingat Allah makanya saya selalu ngomong iya kena abu dua iya kena sahi gitu kan kita minta pertolongan kepada Allah mas kebanyakan kita minta tolong urusan dunia ya ini kan urusan akhirat kok kayaknya loyo kita justru itu harus kita minta kita minta sama Allah ya Allah beri isti'adah beli pertolongan supaya bisa sholat supaya bisa zikir supaya bisa sholawat supaya bisa sedekah supaya bisa zakat supaya bisa haji umrah supaya bisa terus beramal soleh itu juga harus diminta kepada Allah supaya pasal kita bisa dicairkan ya kan supaya permohonan kita bisa diijabah dikongsi oleh Allah subhanahu wa ta'ala minta gitu itu caranya seperti itu saya kira demikian oke baik ustad nah ketika kita sudah berzikir ya ustad antara hati dengan pikiran kita ini kadang-kadang tidak sinkron ini bagaimana ustad agar kita bisa menyingkronkan antara hati dengan pikiran kita sehingga kita menimbulkan ketenangan untuk diri kata sendiri ustad makanya kalau di saya sendiri seorang santri saya terbiasa ketika melakukan zikir itu ada sanat zikirnya habis sholat saya membaca zikir ini ini saya dapat sanatnya itu jauh akan lebih menenangkan itu salah satunya saja oke lain daripada itu sebetulnya silahkan saja tanpa ijazah dari itu pun kalau itu zikir betul-betul yang datang dari Rasulullah silahkan diamalkan zikir apapun untuk bisa mendapati ketenangan hati tentu tidak mudah harus ada latihan harus ada paksaan ya bagaimana mungkin kita akan lihai kalau kita tidak pernah mencoba cobalah terus sampai kita lihai maaf sholat ini perkara yang luar biasa ya dari Allahu Akbar sampai salam itu saya tengok jangankan orang lain wong diri saya sendiri saja ya jangankan murid-murid saya wong saya saja gak bisa sepenuhnya di dalam sholat ini konsentrasi kita khusyuk kita luar biasa sehingga Imam Ghazali itu mengatakan khusyuk itu bisa dibagi dua khusyuk itu bagi dua khusyuk jasmani dan juga rohani paling tidak di dalam sholat jasmani kita khusyuk ketika kita sudah Allahu Akbar takbiratul ikhram ini namanya takbiratul ikhram ikhram itu mengharamkan semua yang tadinya halal menjadi haram minum sebelum sholat halal waktu saya takbir gak boleh lagi minum ngobrol boleh waktu sudah takbir gak boleh lagi ngobrol sampai ditutup salam setelah salam baru yang halal yang tadi diharamkan nih halal tapi diharamkan sudah halal lagi sudah boleh minum lagi sudah boleh megang HP lagi sudah bisa ini itu sebagainya nah itu di dalam laku kita sholat itu khusyuk pikiran hati ruhani kita itu khusyuk sangat sulit itu butuh latihan yang terus menerus jangan pernah bosan jangan pernah bosan ada orang saya gak bisa khusyuk ini sholat gak bisa khusyuk apalagi dikir-dikir biasa sholat saja kita gak bisa khusyuk khusyuk dikandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat manusia beda-beda mungkin kita derajatnya masih ya anak TK gitu kan tapi kalau belajarnya serius naiklah kita masa TK terus gitu kan belajarnya serius naik SD SMP terus gitu kan sampai jadi orang hebat begitu proses pula dalam beribadah begitu pula dalam kita berfikir kepada Allah ada proses ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk sampai kita menjadi orang yang baik dan derajat kita diangkat oleh Allah saya kira demikian oke baik Ustadz nah masih terkait dengan zikir tadi Ustadz ketika kita sudah melakukan zikir tapi kita tidak tahu memaknai makna dari zikir itu Ustadz ini bagaimana Ustadz sebaiknya ketika kita zikir ya tahu maknanya tahu makna itu gampang kalau sekitar cuma maknanya saja makna zuhirnya tok gitu kan ibaratnya kalau cuma tahu makna zuhirnya lihat saja artinya sudah ada Quran sekarang sudah ada terjemahan salawat sudah ada terjemahan kitab-kitab sudah ada terjemahan kalau sekitar untuk bagaimana tahu terjemahannya itu mudah tapi yang terpenting daripada ini adalah bisa nggak ini merusuh sampai ke dalam batin kita betul-betul kita zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu butuh latihan dan tidak sebentar butuh istiqomah makanya istiqomahnya itu ya harus serius kalau misalnya kita punya tempat majlis zikir ya seminggu sekali datanglah ke majlis zikir jangan nggak pernah datang setahun nggak pernah datang hadir paling kita akan hadir gitu kan di majlis zikir ya itu salah satu majlis zikir itu penting ya karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah riwayat inna lillahi sayyarah ya Allah itu memiliki kelompok minal malaikah dari pala malaikat yang tugasnya ini adalah mencari di mana majlis-majlis zikir ketika para malaikat itu menemukan ada majlis zikir di atas muka bumi ini para malaikat akan turun bareng berzikir bersama-sama menyebut apa yang disebut oleh ahlu majlis tersebut ketika mereka menyebut Allah maka para malaikatnya ikut menyebut Allah ketika mereka menyebut Rasulullah para malaikatnya ikut bareng setelah itu begitu selesai malaikatnya akan naik ngadep kepada Allah dan melaporkan amaliyah kita inilah bulan bin bulan berzikir kepadamu ya rob maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita disebut di hadapan seluruh malaikat masyur masyur ya jadi kita gak masyur di dunia gak apa-apa ya asal masyur di langit nah kayak gitu ya ya di dunia sekarang gak masyur gak apa-apa yang penting di langit masyur insya Allah kalau di langit masyur ya kita di dunia tu da'ulahul qabulu fil ard itu adalah sebuah hiwayat kalau di langit kita diridwai ya malaikat semuanya menyebut kita dengan keridwannya Allah keridwannya Allah keridwannya Allah akan diturunkan ke bumi hati kita akan tenang hidup nyaman ya hidup itu kalau sudah nyaman ya Alhamdulillah jalan kaki ya enak naik motor ya enak naik mobil ya enak gitu kan tidur dimana-mana ya enak saya kira seperti itu baik terima kasih Ustadz dan kita masih memiliki satu segmen lagi Ustadz terima kasih terima kasih terima kasih anda masih bersama kami di Lentara Kolbu sucikan hati inspirasi diri dan kita masuk di segmen terakhir terkait tema kita di sore hari ini rahasia ketenangan hati dalam Islam dan kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz silahkan Ustadz baik ini berzikir ini mulut harus rotban orang yang selamat ini adalah orang yang mulutnya ini selalu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan para nabinya bi barokati zikir kemarin waktu Muharram saya menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi salah satu diantara kisah yang saya ceritakan adalah kisahnya Nabi Ibrahim bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api kita ini ujiannya masih kelas semen mas Nabi Ibrahim dilempar dalam api yang sangat besar dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu zikir dibaca selamat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim sehingga Allah subhanahu wa ta'ala barokahnya zikir itu Allah perintahkan agar api itu jadi adem Nabi Yunus juga demikian diselamatkan dari perut berada di dalam perut ikan kemudian dimuntahkan lagi barokahnya zikir ya wa nadafid zulmat la ala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin itu Nabi Yunus zikir terus di dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin dibentengi oleh Allah diselamatkan kalau kita sudah masuk dalam perut ikan perut buaya ya kira-kira sudah ditahlilin kan gitu ya tapi barokahnya zikir ya seorang Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah kasih contoh di dalam Al-Quran supaya ditiru oleh umatnya ayo kalau mau selamat sebagaimana yang berlaku kepada para Nabi para Nabi ini adalah orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi karena cobaannya juga paling berat ya cobaan kita tidak sebanding apa-apa dengan cobaannya para Nabi para Rasul mungkin dengan orang tua kita pun tidak sebanding orang tua kita jauh lebih sulit cobaan hidupnya daripada kita semua diselamatkan oleh Allah dengan barokahnya zikir jadi zikir adalah hisnul hasin benteng yang sangat kokoh mari kita budayakan zikir mari kita istiqomahkan zikir biasakan kepada diri kita istri kita keluarga, anak-anak kita semua masyarakat kita gemahkan zikir dimana-mana ya jangan sampai berhenti itu gemahkan itu insya Allah selamat kita dunia wal akhirat negeri ini selamat karena barokahnya zikir kita kepada Allah yakini itu mas baik, terima kasih Ustaz Ahmad Syekhu telah berbagi ilmu di sore hari ini semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan mari kita bergemah untuk zikir ini mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan sehari-hari apapun yang kita lakukan sehingga ketenangan jiwa ini bisa kita raih dan ketenangan hati pun bisa kita raih sehingga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat bisa kita capai dan terima kasih sadaran telah menyaksikan antara kolbu, sucikan hati, inspirasi diri kita berjumpa lagi di lain kesempatan saya Kiri Wabila Taufiq Wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati